Intro Amerika Serikat semakin dalam terseret ke curang krisis perang antara Ukraina-Rusia dimana Amerika Serikat justru terus mendorong situasi di Ukraina Timur ke insiden atau tragedi yang lebih besar hingga memaksa banyak negara untuk lagi-lagi memasok senjata dan amunisi ke rezim Volodymyr Zelensky Hal itu dikatakan oleh Duta Besar Rusia Anatoly Antonov pada selasa 13 Juni 2023 Terbaru Antonov mengomentari paket baru bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina senilai 325 juta dolar Ia mengatakan jika Washington tetap dalam pendirian awalnya dimana ingin menimbulkan kekalan strategis atas Rusia di medan perang Diketahui Amerika Serikat akan menambah bantuan militer ke Ukraina senilai 325 juta dolar termasuk sistem pertahanan udara, amunisi HIMARS dan kendaraan lapis baja Lebih tepatnya mencakup sejumlah sistem anti pesawat dan javelin stringer yang dirhasiakan dan 15 kendaraan infanteri lapis baja Bradley Paket tersebut merupakan yang kedua selama seminggu terakhir Sebelumnya pada Jumat 9 Juni paket bantuan militer turun senilai 2,1 miliar dolar yang menampilkan amunisi untuk sistem pertahanan udara dan drone Terima kasih telah menonton!